hai oke kembali lagi dengan teknotraveling di sini kita akan membahas tentang cara atau pembuatan daftar pustaka otomatis Hai jadi pada tahapan awalnya kita harus membuka Microsoft Microsoft Word apabila kita membuka Microsoft Word awalnya kita pernah di menu home jadi untuk membuat daftar pustaka otomatis kita pergi ke menu reference kemudian kita masuk ke style pemilihan style nya disini ada beberapa style yang ditawarkan yang bisa yang disajikan tapi kita menggunakan tutorial untuk tutorial kali ini menggunakan style apa ini untuk insert stationnya kita masuk kita pilih admin source disini ada beberapa kolom yang harus diisikan yaitu kolom autor penulis kemudian title title atau judulnya kemudian nama jurnalnya selanjutnya ada tahun halaman dan untuk kita melihat menu yang lebih banyak lagi kita bisa centang syawal pada menu ini kita bisa mengisikan volume ataupun ada kotanya ada bulan dan juga ada hari apabila kita inginkan untuk mengisikan semua Oke kita cancel dulu untuk membuat daftar pustaka otomatis kita memerlukan jurnal ya karena tadi disini di bagian update new source ini di tipe sourcenya kita mengambilnya untuk jurnal artikel ke sini ada beberapa pilihan ada kuku juga ada untuk yang artikel yang lainnya yang disediakan banyak sekali tapi jito tergal ini kita menggunakan jurnal artikel dan itu bukan citasi yang sudah umum dipakai oleh para penulis update nilai kita ke jurnal artikel yang lainnya yang disini kita ambil untuk ke authornya dulu ya authornya kita ambil disini kita copy copy text kemudian kita ke wordnya sini kita paste saja dan kita kembali lagi ke jurnalnya kita ambil judulnya judulnya kita copy text kita ke title kita pastikan kemudian nama jurnalnya kita ambil juga nama jurnalnya kita copy text kita pastikan disini untuk tahunnya kita cek dulu ya tahun 2020 tahun 2020 kita ketikan saja untuk halaman kita cek lagi dari halaman 17 sampai dengan halaman 21 21 disini kita ketikan saja halaman 17 sampai dengan 21 nah untuk volumenya kita lihat lagi volumenya kita cek ya volumenya ada pada volumenya kita copy text setelah saja disini oke bila menurut seperti ini kita hapuskan saja ya kita hapuskan oke untuk penambah citasinya kita tambahkan juga ambil di add news source kita ulangi langkah yang tadi lagi kita ambil jurnal artikel untuk authornya kita pergi ke jurnal yang kedua ya jurnal yang kedua disini sudah saya sediakan namanya ini kita ambil dulu ya untuk oke kita pergi ke author kita pastikan disini title nya jadi kurang lebih kita mengulangi langkah yang sudah kita lakukan di awal tadi ya jurnal yang kita cek informatika oke kita copy text stephan tahunnya tahunnya tahun 2017 ya kita ketikan saja tahunnya 2017 untuk halaman dari halaman 32 sampai dengan halaman 37 ya sekarang kita cek untuk volume nya ambil dari halaman 32 sampai dengan halaman 37 37 itu untuk halaman nya sampai dengan 37 untuk volume nya kita tinggal pastikan karena tadi sudah kita copy dari jurnal nya tinggal kita pastikan saja setelah itu kita oke muncul lagi seperti ini tidak apa-apa kita tinggal dan lihat saja untuk memanggil nya masuk ke sini ke lebar kerja kita ingat kita masuk ke videografi kita insert dia akan masuk seperti ini karena dia sudah tersimpan di database nya yang sudah kita buat tadi untuk memanagenya atau kita ingin menghilangkan atau kita ingin menambahkan beberapa beberapa hal yang ingin kita tambahkan dari citasinya kita bisa masuk ke manage source kita bisa memilih untuk citasi mananya yang kita edit jenis menu edit nya seperti ini ada yang kita mau gantikan atau kita mau hapus itu bisa dirubah disini semua bila sudah selesai menedit kita jangan lupa untuk memilih tombol ok untuk menyimpannya kita close saja ini cara yang pertama untuk cara yang kedua kita bisa lebih simple nya kita bisa langsung pergi ke browser sesuatu menyediakan kita bisa googling di google cendekia atau google scholar dan kita ketikan saja jurnal apa yang akan kita cari bila sudah muncul seperti ini kita tinggal pergi ke bagian di bawah sini kita ngambil yang format apa yang ini ini sediakan ini ada apa kita ngambil disini tinggal kita copy kita bawa ke word nya word nya itu kita pasturkan saja seperti ini jadi untuk mengaturnya tinggal kita atur seperti ini sama ini kita kesini ini bisa kita ubah ini juga bisa kita edit untuk penulisannya untuk font nya untuk pesaran font nya juga bisa kita rumah seperti ini jadi ini yang cara pertamanya tadi menggunakan difference menggunakan blog rapi kemudian kalau yang cara yang kedua ini tadi kita ngambilnya dari langsung dari web nya seperti ini jadi masih ada satu cara lagi tapi tidak akan dibahas disini yaitu menggunakan aplikasi mendelay itu nanti kita akan bahas di tutorial selanjutnya jadi terima kasih terima kasih